1, 2, 3, let's go! Hai hai Soap BSI, balik lagi di BSI Podcast Show, Podcast and Show. Bersama gue Senia dan gue Rangga, hari ini kita akan ngebahas tentang mahasiswa berprestasi dari BSI. Wah, sebelum kita masuk ke tema ini nih Kak, gue mau nanya, lu tuh tipikal orang yang kura-kura atau kupu-kupu sih? Kalo gue sendiri kan ini kura-kura nih, kuliah rapat, kuliah rapat, tapi kadang sampe bingung, ngutidur tuh kayak gimana. Kalo gue sendiri kura-kura juga, cuman ada tambahan lagi nih, kutu-kupret. Apa tuh Kak? Kuliah tugas presentasi. Wah, berarti lu tipikal orang yang bakal ngumpulin tugas tuh sebelum deadline ya? Enggak juga sih, karena justru malah kalo mepet deadline, malah kayak, eh, gerejaan tugasnya enak gitu. Berarti lu tipikal orang yang cukup berambisi ya Kak? Enggak juga sih, ngomongin ambisi, kita datang ke narasumber yang disebut sebagai gadis ambisius. Wah, ambis apa sih Kak? Ambisnya di sisi positif sih untungnya, dia tuh punya kurang lebih 400 sertifikat. 400? 400! Wah, buat dapetin lima aja tuh masih mikir dapetnya dari mana? Ini mau 400? Kita bisa minta aja kali ya abis ini ya. Kita bawa pulang. Setuju, ganti nama aja nih abis ini. Gak usah lama-lama lagi kali ya, kita panggil aja... My Devi! Tunggu tangan semuanya! Halo Kak! Halo! Apa kabar nih Kak? Oh baik, kalian sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai nih Kak, bisa gak sih? Kakak perkenalan buat sobat di rumah? Oh bisa! Kenalin temen-temen, nama aku My Devi. Biasanya dipanggil Devi. Terus aku di kampus utama Margonda. GSI juga, lagi semester 8. Jadi masuknya di 2020. Oke. Simpuk-simpuk skripsi nih ya. Aduh, musing banget. Oh, mikirin skripsi ya. Semoga lancar ya Kak. Amin, amin. Terima kasih. Kalau boleh tau nih Kak, kan ada jurusan apa sih? Aku jurusan akuntansi Kak. Aku nansi? Iya, betul banget. Dari cabang kampus Margonda. Kampus utama sih biasa disebutnya. Kampus Margonda. Nanti masukin satu kampus. Satu kampus sama kita nih Kak. Iya? Karena kita boleh nongroh. Oh, boleh nih. Dimana, dimana nih? Terlalu nilalat sih. Oke, oke. Kalau tadi kita kesibukan lagi skripsi nih ya Kak. Selain skripsi, kesibukan apa-apa lagi? Oke, jadi aku ini kan semester 8 ya. Di kapus Margonda. Kebetulan aku lagi skripsi. Nah, skripsi itu bentuknya kayak pro ya Kak. Jadi aku bikin kampanye digital literasi laporan keuangan. Yang sesuai sama akuntansi. Ya, terus aku bagiin software akuntansi berbasis Microsoft Excel ke entitas usaha mikro. Gak banget banget sih. Eh, kita kapan bisa kayak gitu ya? Tersesun ya, secepatnya kita. Amin. Nah, dengar dari yang gadis berambisius itu, itu julukan dari temen kakak sendiri ya? Iya, itu julukan dari temen. Ada beberapa yang bilang kayak gitu sih Kak. Tapi kakak sendiri ngerasa kesinggung gak sih akan kata ambisiusnya itu? Kalau aku selalu membuat sesuatu itu jadi positif ya. Jadi kita aminkan aja lah ya. Semoga ambisius terus. Amin. Sobat BSI juga jangan lupa terus berambisi akan hal apapun ya. Iya, dari yang aku dengar nih Kakak kan. Setahun belakang ini dapat sampai 400 sertifikat nih Kak. Itu bisa diciptan gak sih ke Sobat BSI? Gimana Kakak bisa dapat sebanyak itu? Kalau dibilang satu tahun sih, enggak juga ya. Setahun lebih dikit lah ya. Aku liatin ya, kalau ini kemarin itu proyek skripsi aku. Jadi aku jadi webinar itu dari pembicara utama di skripsi tersebut. Nah, ini ada sertifikat-sertifikat aku. Aku rangkum kecil-kecil ya. Soalnya banyak banget. Ada sertifikatnya sih gabung ya. Ada yang pelatihan, peningkatan skill, ada juga yang penghargaan gitu. Kalau asal-usulnya sih gini nih. Jadi dari SMA, itu aku memang sudah dituntut untuk memenuhi kebutuhan diri gitu. Jadi waktu SMA tuh aku udah hidup mandiri. Ngekos dan udah belajar dagang-dagang. Kayak, iya dari SMA kayak dagang sepatu, dagang sabun buat wajah. Apalagi, produknya. Iya, dan dulu itu kan belum ada online shop ya. Beneran, dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut kita tawarin sana, tawarin sini. Dan itu masih sangat worth it gitu loh. Nah, dari situ SMK aku dulu jurusannya akuntansi nih. Tapi aku belajar dagang sehingga naikin skill. Brandingku, marketingku, sama skill negosiasi gitu. Nah, dari skill-skill tersebut, aku lanjutin sampai sekarang. Aku lanjutin apalagi ditambah skill kemandirian ini tuh penting banget dari cara aku dagang. Kan 2020 kemarin tuh, kan COVID ya. COVID-19, jadi kita di rumah terus. Nah, karena di COVID-19 ini kita dituntut untuk gimana caranya survival ya. Betul banget. Jadi, ada perubahan pola kebutuhan. Terus, ada pola bekerja yang tadinya pekerjaannya manual. Jadi, digitalisasi banyak banget. Jadi, perubahan tenaga kerja dari lapangan pekerjaan ini tuh ngaruh banget ke daya pikir aku kayak, gak bisa nih kalau aku kayak gini terus. Kalau aku kayak gini terus, nanti aku kalah sama kompetitor yang lain. Aku tergerus sama-sama. Aku, itu boleh lihat dia sih sertifikatnya berapa aja. Oke. Bapa aja gitu. Wah, ini sih. Ini boleh apalagi. Boleh, silahkan. Ada lagi nih. Oh my god, ini banyak banget sih guys. Sobat BSI, bisa lihat nih. Apa yang belajar program? Nih. Sebanyak ini. Tuh. Ini MSIB, terus ini ada Pintar. Ini banyak banget, sampai bingung megangnya gimana ya. Betul nih. Eh, kita tilap aja nggak sih nih? Ini kita boleh bawa pulang nggak sih, Kak? Aduh, jangan dong. Teman-teman lihat, daftar nilainya. A plus, A plus, A plus. Gak ada yang B. Ampun. Ini kalau aku kayaknya udah C minus. Ini juga banyak banget tuh. Ini dikecil-kecilin karena gak muat ya guys. Kalau misalkan gede-gede, banyak banget. Ini aja udah banyak banget. Ih, keren banget sih. Gila, ini bisa dibawa pulang nggak sih sebenarnya, jujur? Bisa, dibawa pulang. Ganti nama ya. Ganti nama ya. Ganti nama ya. Oke, Kak. Next. Next pertanyaannya. Seperti yang Sobat Besi tahu, kita nih ada yang namanya program Kampus Merdeka. Kakak pernah nggak sih ikut program itu? Oh, pernah dong. Aku ikut Kampus Merdeka itu dua periode. Abis jelas, Sobat Besi yang siapa tahu mau ikut program ini juga. Oke, jadi kemarin itu aku ikut dua periode. MSIB Batch 4 sama Batch 5. Aku cerita Batch 4 dulu ya, Alhamdulillahnya dulu memang di Batch 4 aku itu apply magang dan studi independen. Dan kebetulan dapet offering 29 posisi studi independen dan 4 posisi magang. Begitu. 29 dan 4 tempat magang. Tapi aku nggak ngambil semua? Nggak, jadi kalau dari Kampus Merdeka itu diambilnya satu. Jadi aku ngambil magang di PT City Asia Internasional, perusahaan Smart City. Yang keduanya, aku ikut di Batch 5 itu di PT Pintar Pemenang Asia, bagian bisnis development. Nah, untuk prosesnya buat Sobat yang ingin tahu, jadi pertama adalah kita harus cari tahu dulu nih info akun Kampus Merdeka, kita bikin akun. Kita unggah dokumen yang diperlukan kayak CV, surat rekomendasi dari kampus BSI, surat pertanggung jawaban, dan dokumen-dokumen for tofolio. Setelah itu, kalau ada loongan masuk, kita apply. Nah, kalau kita udah apply, nanti biasanya ada tes tertulis masuk ke email dari perusahaan yang kita apply. Kita ikutin aja flow-nya, tes tertulis. Beberapa minggu kemudian, biasanya nih, kalau gradenya kita dapet, itu kita akan lanjut ke sesi wawancara oleh user. Iya. Banyak juga follow-nya ya. Nah, abis dari wawancara, kita nunggu lagi nih. Dua minggu, tiga minggu, biasanya kalau memang kita memenuhi kualifikasi dari masing-masing perusahaan, kita ada offering masuk, begitu, lewat sistem. Kita tinggal pilih deh yang mau yang kita ambil itu yang mana, gitu. Yang mana yang panjang banget. Iya, tapi hasilnya jadi enak gitu ya. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian. Buat sobat BSI yang minat juga kayak Kak Devi nih, kalian harus mulai dari sekarang ambisi kalian, apalagi kalian yang masih mabak dan tahun ajaran baru ini ya, Kak. Betul banget. Nah, selanjutnya apa sih support system yang bikin Kakak termotivasi nih untuk kayak mulai setahun kebelakangan ini, udah dapet 400 sertifikat. Terus juga dengar-dengar Kak Devi ini, nerebitin buku nih. Mau nulis buku dan juga desain buku. Buku apa sih itu, Kak? Buku apa sih, Kak? Kalo boleh tau tuh. Oh, kalo buku ya. Jadi ini aku ada dua buku, sebenernya ada tiga semua yang jilid duanya, aku gak bawa. Tapi intinya sama ya. Yang pertama, aku jelasin yang ini dulu ya. Ini tuh buku TOEFL, jadi untuk latihan bahasa Inggris bagi yang mau ikut tes TOEFL. Ini aku kerjasama sama perusahaan gitu ya, jadi dikomersilkan untuk program mereka gitu. Di sini aku jadi penulis utama dan ini udah punya international standard book number dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oh, temen-temen temen-temen, kawan-kawan juga. Kira-kira banget sih, Kak. Nah, terus itu yang satunya lagi buku akuntan dasar ya. Iya, karena sesuai jurusan aku nih akuntan sih. Ini sama juga udah punya international standard book number dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau untuk kayak ini, agak krusial ya. Kan sesuai jurusan nih. Motivasiku, ini tuh memang diwujudkan atau diperuntukkan untuk para pemula. Buat pemula-pemula yang mikir, aduh akuntansi bingung banget nih banyak angka-angkanya. Kayak gitu, aduh pusing banget nih. Nah, aku ngasih buku ini supaya kalian tuh berubah mindset-nya yang mau belajar akuntansi jadi lebih mudah gitu. Udah pinter, cantik. Berpestasi. Malik banget lagi. Aduh, jadi malu. Ya, nanti ada aku masih kelas 2 SD nih. Bisa aku langsung jijelin aja nih buku ini. Bener banget. Siapa tau ngikut bijaknya kan. Support system kakak sendiri selama kuliah ini dari pihak kampus maupun keluarga nih. Ada nggak sih? Kalau ditanya support system, ada satu orang yang sangat spesial ya. Siapa tuh, Kak? Orangnya adalah... Siapa tuh? Orangnya adalah ibuku. Udah pasti. Iya. Terus ibuku itu dia dari aku kecil itu adalah kepala keluarga. Iya. Dia banting tulang dari tulang punggung keluarga. Nah, yang menginspirasi dari ibuku adalah walaupun dengan kebutuhan ekonomi yang pas-pasan bahasanya. Ibuku tuh memang dari aku kecil, dari aku umur 2 tahun sudah nge-stimulan aku. Udah ngasih stimulasi aku untuk membaca. Jadi ibuku suka beli majalah bekas. Boboya buku-buku anak-anak bekas itu di pasar luang kayak gitu. Setiap minggu dikasih ke aku. Jadi minggu berikutnya ganti edisi. Nanti ibuku bilang, pokoknya kamu harus selesai ya gitu. Terus ibuku juga bilang untuk tidak mengeluh apapun hal yang terjadi itu adalah yang aku ambil. Ibuku selalu ngasih afirmasi positif gitu ke aku. Karena ibuku bilang dan itu benar. Kalau afirmasi negatif kita kasih ke diri kita sama kita kasih ke orang lain. Percaya gak? Percaya kak. Badan itu rasanya bisa lemes. Terus sakit. Iya jadi dimanapun ibu sekarang ya ibu yang lagi kerja. I love you ibu. Jadi aku kan berusaha yang terbaik bagi versiku. Aku sedih loh gini deh. Oh my god. Buat sobat BSI yang mungkin nanti dikit lagi punya anak nih. Langsung aja jelin buku. Baru brojol nih ya. Langsung aja suruh baca buku. Selesain tuh baca. Satu bab. Bener banget. Aku juga mau nanya nih kak. Tadi kan udah nanya soal kakak yang ikut program. Pasti kan dari program itu juga ada tuh yang kata buat upgrade skill kakak. Baik itu soft maupun upgrade skill. Kira-kira kakak ada gak sih tips buat sobat BSI di rumah yang pengen banget nih ikut punya kakak. Oke. Udah. Tips kayaknya gimana ya. Aku juga masih belajar. Cuma aku share pengalaman aja ya. Ini agak panjang nih. Ini pasti panas banget. Iya. Jadi kalau pengalaman aku bagi dua ada dulu ya. Jadi teoritis sama realistis. Oke. Apa aja juga? Oke. Untuk teoritisnya nih ada tiga. Nomor tiga adalah jeng-jeng kepo. Maksudnya kepo itu apa? Cari tahu. Cari tahu apa sih? Cari tahu informasi. Kita cari tahu. Jangan pernah ragu untuk mencari tahu. Cari tahu informasi lomba. Cari tahu informasi beasiswa. Atau informasi lain. Percaya deh. Kalau kalian udah nyari tahu. Itu semua ada. Semua banyak lo wangan. Bahkan di BSI dulu aku masuknya itu lewat beasiswa bintang sekolah Indonesia. Dari aku cari tahu. Gitu. Itu peringkat tiganya. Kepo. Harus kepo. Jangan cuma kepo urusin orang lain aja. Jangan cuma kepo buat ngegosip ya guys. Oke. Tadi kan masih nomor tiga tuh. Nomor dua dan satu. Nah saran teori nomor duanya itu adalah tekun. Aku ada cerita yang mungkin bikin kalian lumayan shock ya. Jadi waktu aku kelas satu SMA. Aku pernah peringkat 30 dari 31 siswa. Serius? Serius? Serius. Iya. Dan peringkat 31-nya itu. Gara-gara dia gak masuk lama karena dia ada kendala. Jadi aku tuh sebenarnya paling bodoh dari yang paling bodoh. Ini ini. Ini nyata nih? Iya nyata. Ini raget gitu. Ini gak merendah kan? Enggak. Ini gak merendah. Tapi disitu aku mulai merubah sesuatu. Yaitu aku mau tekun. Aku mau berubah nih. Begitu naik kelas dua SMA. Aku bikin metode belajar. Sampai sekarang itu aku lakukan. Apa metode belajarku? Metode belajarku itu adalah menulis ulang buku paket. Bukan baca. Bukan ngerangkum sebagian besar. Tapi ngerangkum atau nulis semuanya satu-satu. Buku paket. Ditulis ulang. Iya. Setiap baru naik kelas aku langsung tulis semua buku paket. Jadi kalau ada guru nanya. Aku biasanya tahu itu di halaman berapa. Baris keberapa. Kayak gitu. Mungkin agak sulit ya buat aku tiru nih. Tidur. Itu pasti susah banget. Ekstrim banget itu. Tapi. Aku gak bisa kata-kata lagi nih. Tapi gini. Orang kan kemampuannya beda-beda ya. Maksud aku tekun disini adalah aku ngelakuin itu continue. Jadi apapun kalian mengakuan. Mau kalian cuma nulis satu paragraf sehari. Itu harus continue. Gimana cara continue-nya ada di nomor satu. Peringkat satu itu mindset. Kalian harus punya visi dan mindset di diri kalian. Kenapa? Visi dan mindset itu penting buat hidup. Buat bukan di kuliah aja tapi di luar. Misalnya gini. Kalian gak punya mindset. Aku bingung nih. Mau ngurumusin mindset apa. Aku ada satu saran. Mindsetnya apa. Setidaknya satu hari satu pengetahuan. Dan hari ini itu harus satu langkah lebih baik dari kemarin. Contoh. Pengetahuan itu gak harus besar. Bisa kecil. Misalkan kalian di bagian apa jurusannya? Aku public relations. Oh public relations. Mungkin kalau public relations satu hari satu pengetahuan. Oh hari ini aku mau belajar cara berkomunikasi dengan di atasan gitu ya. Yang tingkatnya top management. Cuma satu aja. Gimana cara supaya masuk gitu aja. Gimana cara supaya nyambung. Satu. Besok satu lagi. Satu lagi. Pokoknya satu. Atau kalau misalkan aku nih. Misalkan di akuntansi. Oh aku hari ini aku mau nambah satu pengetahuan. Misalkan aku harus tau kurs mata uang hari ini beritanya. Cuma baca berita satu paragraf. Pokoknya satu hari satu. Kalau satu hari satu. Besoknya, 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 besoknya. Itu di akuntansi. Betul. Akan nambah terus dan upgrade terus ya. Jadi di bagian kita itu. Itu gak boleh stuck di situ aja. Makanya aku bilang satu hari ini tuh harus satu langkah. Lebih baik dari kemarin. Gitu. Kalau kalian lelah. Ah capek nih. Satu hari. Satu mulu. Betul. Itu sabtu juga berat. Bikit-bikit lama-lama jadi bukit. Iya. Dari cara agar kalian biar gak lelah. Itu kalian bisa bikin scheduling. Misalnya kalau sabtu sama minggu. Aku stop ah. Aku mau nongki-nongki. Gitu. Itu gak apa-apa. Iya. Itu mau lazy day. Itu untuk saran realistisnya. Eh saran teori ya. Aduh. Bingung nih. Nervous nih. Ganteng-ganteng banget. Ambil cantik. Aduh. Selanjutnya mungkin kita bahas rencana kakak setelah lulus nih. Bener banget kan kakaknya udah di semester 8 ya. Tahap akhir banget nih. Pandangan kira-kira. Ih setelah lulus mau ngapain sih. Betul. Oke. Ada beberapa. Yang pertama untuk di tahun ini. Ada rencana jangka pendek sama jangka panjang ya. Kita sebut rencana jangka pendeknya dulu. Kalau jangka pendek. Tahun ini aku sih pengen nerbitin jurnal ilmiah. Yang terkait akuntansi sama ekonomi ya. Tiga sampai lima jurnal ilmiah. Kemudian aku ada rencana. Rencana jangka pendek itu 2025. Pengen ikut beasiswa yang diadakan pemerintah untuk S2. Doain ya. Supaya dapet dan lulus ya. Supaya ada kendala. Betul banget. Terus untuk rencana jangka panjangnya. Aku lebih pengen bermanfaat sih. Kayak penelitian yang lagi aku ambil sekarang itu kan. Untuk bikin kampanye digital literasi laporan keuangan. Untuk entitas mikro. Jadi kedepannya aku tuh pengen bikin kantor konsultan akuntansi. Yang aku kasih ke entitas mikro. Dengan harga yang sangat bisa dijangkau. Atau mungkin ada beberapa program. Bisa dapet pendanaan dari swasta. Jadi kita bisa ngebangun entitas usaha mikro bareng secara gratis. Sehingga bisa majuin nih pertumbuhan ekonomi di negara kita. Karena aku kasih tau. Entitas usaha mikro di Indonesia itu ada 63 juta. 63 juta. Bener banget. Betul banget. Jadi kalau misalkan kita build satu aja. Bayangin kalau semua kita build itu. Pertumbuhannya akan bagus banget buat ekonomi. Gitu Kak. Oke. Keren banget sih statement-statement. Yang sudah dikasih sama Kak Devi ini. Dan itu sangat bermanfaat banget ya Kak. Buat Sobat Besi dan juga kita sendiri. Kita juga nih nambah nih kayak yang tadi Kak Devi bilang ya. Satu hari satu ilmu. Ini kita udah dapet ilmu satu nih. Bukan satu doang sih. Banyak kan sih. Banyak banget nih. Ah kita udah di akhir nih ya. Sobat Besi sayang banget kita udah. Kita udah ada di akhir acara. Kita udah ada di ujung acara. Kita gak bisa lebih lama lagi sama Kak Devi buat kali lebih banyak lagi. Betul. Sayangnya kita udah mau closing nih. Ya Kak Devi baru banget sebentar nih kita ya. Mungkin di BX Tech nanti kita bisa kalian ngopi-ngopi. Sampai cincah ya lah cincah ya. Sampai ya kan. Kalau ada proyek kan siapa tau. Bisa banget nih. Oke Kak Devi mungkin itu sekian buat kita hari ini. Buat Sobat Besi di rumah mungkin ada kesan-pesan dari Kak Devi nih. Buat Sobat Besi di rumah. Kalau kesan-pesan untuk Sobat Besi. Aku mau kasih tau kalian ya. Biasanya kalian kan ragu untuk ikut program kampus merdeka. Terus kalian ikut peningkatan skill. Aku cuma kasih tau sesuatu hal yang realistis. Fenomena ini sering terjadi karena kalian satu takut ditolak. Kalian malu kalau ditolak. Aku kasih tau. Jangan pernah takut penolakan. Kalau kalian nyoba. Peluang berhasil itu cuma 50% dan peluang gagal itu cuma 50%. Tapi kalau kalian gak nyoba. Peluang gagal itu 100%. Tapi peluang berhasil itu cuma 0%. Gimana caranya? Kalian jangan malu. Aku kasih tau kalian. Semakin banyak kalian nyoba. Itu persentase berhasil itu akan lebih naik. Gimana cara nanggulangin malu? Sederhanakan hal-hal yang gak perlu. Kasih afirmasi positif ke diri sendiri, ke orang lain. Juga jangan afirmasi negatif. Jangan murung. Jangan terpuruk. Ya. Aku kasih tau kalian. Semoga itu bermanfaat. Karena dengan adanya malu. Atau takut. Itu kalian gak akan bisa lanjut. Untuk mencoba. Begitu ya. Gimana biar hilang malunya. Aku tambahin lagi. Kalau kalian mau hilang malunya. Kalian harus mikir gini. Aku keterima. Aku gak keterima. Aku berhasil. Aku gagal. Dunia tetap jalan kok. Yang kerja tetap kerja. Yang makan tetap makan. Yang tidur tetap tidur. Yang main tetap main. Pokoknya arus itu jalan. Dunia itu tetap berjalan gitu. Jadi jangan pernah takut. Atau malu untuk gagal. Lalu-lalu. Aduh. Tambah kata-kata Kak Devi. Bener banget buat aku. Eh. Rilat banget. Oke Sobat BSI. Sekian aja dari kita. Aku Rangga. Aku Xenia. Dan juga. Aku Devi. Jelas semua pamit undur diri. Dan sampai jumpa lagi Sobat BSI. Dadah. Sampai. On. Tadi. Tabii. etro. Terima kasih telah menonton!